JOKER Fighter unik dan eksentrik, Eduard Fernanda alias Joker, merupakan salah satu fighter yang ditunggu-tunggu penampilannya di ring oktagon. Bertarung tanpa beban, dengan teknik lengkap, Joker kerap merepotkan lawan-lawannya. Eduard Fernanda mengaku antusias menyambut One Pride Fight Night 37 yang bakal segera digelar. Saksikan One Pride Indonesia Fight Night 37 segera hanya di TV One. Sementara Komite Olahraga Beladiri Indonesia dan PT. Merah Putih Berkibar bersiap untuk menggelar One Pride MMA Fight Night 37. Penyelenggaraan akan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Komite Olahraga Beladiri Indonesia Komite Olahraga Beladiri Indonesia bersama PT. Merah Putih Berkibar memampatkan persiapan penyelenggaraan One Pride MMA Fight Night 37 kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah pandemi corona, One Pride siap menerapkan protokol kesehatan olahraga demi menjaga kesehatan para atlet dan kru yang terlibat di Fight Night 37. Fight Night 37 akan digelar tanpa penonton dan Kobi menerapkan karantina bagi atlet, pendamping, perangkat pertandingan, dan kru. Kobi juga mewajibkan rapid test 4 bas hari sebelum pertandingan dan dilanjutkan dengan swab test 4 hari sebelum pertandingan. Prinsipnya kami mendukung sekali kegiatan One Pride MMA yang akan dilaksanakan, namun kami juga berkesan agar protokol kesehatannya dijaga dengan baik, diperhatikan. Begitu mereka kita karantina, H-4, mereka akan dilakukan swab test. Jadi mereka harus lolos dari tahap pertama, tahap kedua adalah swab test. Inilah yang tahap yang paling penting. Begitu kita swab test dan mereka dinyatakan sehat, tidak ada COVID, mereka akan kita karantina. Selama karantina tidak ada kontak dengan orang lain selain dari kornernya, dan sampai dari H-4 sampai tanding, mereka benar-benar di karantina, tidak ada kontak dengan orang lain. Itulah yang meyakinkan bahwa fighter-fighter ini sudah melakukan test bukan hanya sekali, tapi dua kali, dan juga mereka di karantina hingga siap untuk tanding. Di Sparecraft Provinsi DKI Jakarta, berharap Puan Perat MMA Fight Night 37 bisa menghidupkan kembali industri olahraga belan diri campuran profesional di Indonesia. Dari Jakarta, Ramun Ardian, Fahmi Hardiansa, TV One menggabarkan.